Brazil mampu menumbangkan Korea Selatan dengan skor 4-1 di babak 16 besar Biala Dunia tahun 2022. Kempat kur Brazil diterita oleh Vinicius Junior, Neymar Junior, Richa Lison, dan juga Lucas Pacueta. Ada penyebab kekalahan Korea Selatan dari Brazil. Yang pertama adalah kesalahan pelatih Paulo Bento yang menerapkan formasi menyerang pada Korea Selatan. Paulo Bento harusnya tahu bahwa Brazil memiliki pemain-pemain dengan skill individu di atas rata-rata. Dengan skema menyerang otomatis Korea Selatan bakal kewalahan dengan serangan balik cepat dari Brazil. Terbukti 4 gol dari Brazil diceta melalui serangan balik cepat. Penyebab kedua adalah menurunnya performa back andalan Korea Selatan yaitu Kim In-jae. Kim In-jae tidak banyak mendapatkan sokongan dari rekan-rekannya di lini pertahanan Korea Selatan. Wajah Kim In-jae kewalahan menghentikan lini serang mematikan milik Brazil. Dengan penyebab ketiga adalah menurunnya performa dari tumpuan lini serang Korea Selatan yaitu Kim In-soon. Secara statistik, Son menjadi pemain yang paling jeblok ketimbang para pemain Korea Selatan lainnya. Total sudah 17 kali Kim In-soon kehilangan bola ketika melakukan serangan kepertahanan Brazil. Korea Selatan akhirnya harus pulang lebih cepat di Piala Dunia tahun 2022 setelah ditumbangkan Brazil. Brazil pun berhak lolos ke babak delapan besar Piala Dunia 2022 menghadapi Kroasia. Pertandingan-pertandingan Brazil melawan Kroasia di Piala Dunia tahun 2022.